Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tiga nilaian asal Aceh, Tamiang, terombang-ambing di Selat Malaka setelah kapal mereka karam diterjang ombak pada Minggu 12 Desember. Ketiganya berhasil diselamatkan oleh kapal berbendera Malaysia. Insiden ini terjadi ketika tiga nilaian itu, Prasetyo, 25 tahun, Hendra Syahputrat, 23 tahun, dan Musliadi, 38 tahun, berlayar mencari ikan dari kampung mereka di muka Sungai Rukuruk, Kecamatan Suruai, Aceh, Tamiang. Terjangan ombak besar ini terjadi sekirap pukul 8 pagi dan langsung menghancurkan kapal motor yang ditumpangi oleh Prasetyo CS. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Seraminews Indonesia, Ada Rahmat Wiguna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Rahmat. Selamat siang Rekan Firta. Rahmat bisa Anda informasikan bagaimana kerugian peristiwa tersebut terjadi? Baik, Pakan Firta, berdasarkan informasi yang kita terima, peristiwa ini terjadi ketika ketiga nilaian masing-masing Prasetyo, Hendra Syahputrat, dan Musliadi berlayar mencari ikan di perairan Selat Malaka pada Minggu 12 Desember kemarin. Sekira pukul 8 pagi, gelombang air dilaporkan meninggi, meningkat, sehingga arus air menghajar bagian kapal, membuat sebagian sisi kapal pecah sehingga karam seketika. dilaporkan juga ketika itu ketiga korban sempat terombang-ambing dengan bertahan di puing-puing kapal hingga beberapa saat sebelum mereka diselamatkan oleh kapal berbendera Malaysia yang kebetulan melintas di lokasi. Demikian, Firta. Apakah saat ini sudah dipulangkan begitu untuk tiga nilaian yang terombang-ambing di Selat Malaka? Informasi dari Datuk Penghulu Kampung Muka Sungai Kuru, Alfian, ketiga korban ketika berhasil dievakuasi oleh kapal berbendera Malaysia tersebut langsung dibawa ke Pelabuhan Pelang di Malaysia. Proses pemulangan sendiri sejauh ini belum sepenuhnya tuntas karena pemulangan dilakukan melalui Pelabuhan Pelawan Medan. Menurut Alfian, ketiganya saat ini sudah berada di Pelawan Kota Medan, tinggal menunggu diantar pulang ke kampung mereka di Aceh-Tamiang. Demikian. Oke. Kemudian, apa imbauan dari pihak terkait bagi nilaian mengingat dalam sehari ada dua insiden kapal tenggelam di perairan Aceh-Tamiang ini? Ya benar, Firda. Jadi pada hari Minggu 12 Desember kemarin itu, di waktu bersamaan terjadi dua insiden. Satu lagi, jadian di perairan ujung Tamiang, di mana satu buah kapal yang ditumpangi juga tiga nelayan juga tenggelam. Bahkan insiden ini menyebabkan satu nelayan sempat hilang dan ditemukan meninggal. Ketua pelaksana BPBD Aceh-Tamiang sehari menyebut insiden ini terjadi karena terjadinya fenomena ekstrim di Aceh-Tamiang yang diperkirakan berakhir hingga Februari nanti. Dia pun mewanti-wanti nelayan untuk lebih berhati-hati karena insiden, karena fenomena cuaca ekstrim ini diprediksi dia terjadi puncaknya pada Januari nanti. Demikian Firda.